Intro Oke selamat datang di anus channel TV Rokali ini kami akan membawakan informasi mengenai bocoran manga Blacklover chapter 267 Setelah iblis anti sihir dibanggil dengan menggunakan Devil Binding Ritual Atau sebuah upacara terlarang yang digunakan oleh Nahato di chapter sebelumnya Yugi Tabata akhirnya memperlihatkan wajah asli dari iblis Asta Dan pertarungan antara asla melawan iblis anti sihir akhirnya dimulai Tapi perlu teman-teman ketahui dulu bahwa kami sendiri belum bisa memastikan kebenaran dari informasi yang akan kami berikan ini Karena informasi yang akan kami berikan ini masih bersifat bocoran dan hanya mengandalkan terjemahan fans Dan seperti biasa sebelum masuk ke dalam pembahasan jangan lupa untuk klik like, share, subscribe serta tekan tanda loncengnya juga ya Terima kasih Kemudian langsung saja berikut ini adalah bocoran manga Blacklover chapter 267 Yang sudah kami rangkum ke dalam beberapa poin penting Poin penting pertama subjudul sementara untuk manga Blacklover chapter 267 Berbunyi pengorbanan pelayan atau persembahan seorang hamba Dimana menurut jadwal yang diberikan oleh situs dan aplikasi resmi manga Plus Chapter 267 akan dirilis secara resmi pada tanggal 11 Oktober 2020 Pada pukul 11 malam waktu Indonesia bagian Barat Sedangkan terjemahan fans biasanya dirilis satu hari sebelum terjemahan resmi dirilis Poin kedua di halaman pertama terlihat dengan jelas bahwa iblis Asta ternyata memiliki wujud dengan desain yang serupa seperti iblis Zagrin Dan menurut terjemahan sementara di halaman pertama ini iblis anti sihir sempat berkata Sudah lama sejak aku muncul di dunia manusia Ya bila terjemahan ini memang benar Maka bisa kita katakan kalau iblis anti sihir sudah pernah masuk ke dunia manusia Lalu menanggapi perkataan si iblis Asta menjawab dengan berkata Jadi ini adalah wujud aslimu iblis Ada sesuatu yang sebenarnya sangat ingin aku katakan kepadamu Poin ketiga Seperti yang bisa kita lihat dari bocoran gambar yang sudah beredar Bentuk dari sayap dan tanduk yang dimiliki oleh iblis Asta Terlihat sama dengan bentuk tanduk dan sayap pertama yang muncul di tubuh Asta Tapi sayangnya belum ada penjelasan mengapa iblis anti sihir tidak memiliki tanduk yang berbentuk seperti tanduk kedua dan tanduk ketiga Asta Poin keempat Sebelum pertarungan dimulai Asta sempat mengucapkan kata terima kasih kepada iblis anti sihir Karena dia sudah berulang kali memberikan bantuan kepada Asta Hingga membuat Asta dapat bertarung dan bertahan sampai saat ini Namun walaupun disini Asta berterima kasih kepada iblis Si iblis malah mengatakan kalau Asta hanyalah orang bodoh Yang mau mengucapkan kata terima kasih kepada seseorang yang sudah mencuri tangan kanannya Poin kelima Adegan masih dilanjutkan dengan percakapan Asta dan juga si iblis Dimana iblis ini sendiri sempat berkata akan membunuh Asta Karena Asta adalah orang yang benar-benar bodoh Dan dengan perkataan iblis ini Asta kemudian mengaku kalau dia mengingat perkataan pertama yang diucapkan oleh si iblis saat mereka berdua pertama kali bertatap muka Poin keenam Walau belum bisa kita pastikan berapa tinggi dari tubuh yang dimiliki oleh iblis anti sihir Tapi dari perkataan yang diucapkan oleh Asta Ada kemungkinan kalau tinggi yang dimiliki oleh tubuh si iblis setara dengan tubuh Asta Ya ini berarti bahwa dia sama-sama pendek atau cebol Dimana perkataan Asta yang kami maksud disini memiliki terjemahan sementara yang kurang lebihnya berbunyi seperti ini Kau sama pendeknya denganku Walau sebelumnya kau sering menunjukkan wujud raksasa Karena itulah aku tidak ingin membiarkanmu melakukan semua yang kau inginkan Nah disini iblis Asta kemudian menjawab Dasar bodoh Sepertinya kau benar-benar tidak mengerti situasi dan kondisimu Poin ketujuh Iblis Asta dapat menggunakan grimoir daun 5 milik Asta Sekaligus dapat mengambil dan menggunakan pedang anti sihir yang tersimpan di dalam grimoir Asta Nah yang jadi pertanyaan disini Mengapa iblis anti sihir dapat menggunakan grimoir Asta? Bukankah sebuah grimoir hanya bisa dimiliki oleh satu jiwa dan hanya bisa digunakan oleh pemiliknya? Mungkinkah pada saat iblis anti sihir menggunakan grimoir Asta di chapter ini Dia sudah mengambil hak kepemilikan grimoir dari Asta? Atau mungkin ada sebuah aturan pengecualian untuk grimoir daun 5 Dan untuk seseorang yang memiliki kondisi tertentu menarik untuk kita nantikan Poin kedelapan Setelah menggunakan grimoir dan pedang anti sihir untuk menyerang Asta Iblis anti sihir kemudian berkata Sudah bisa dipastikan kalau aku akan menang darimu Kau sudah masuk ke dalam wilayah atau teritoriku Sekarang bukan hanya tangan kananmu Tapi aku akan mengambil seluruh tubuhmu Selanjutnya walau sudah terkena serangan Asta masih tidak berniat untuk melawan iblis yang ada di depannya Dimana hal ini bisa dipastikan dengan sikap yang ditunjukkan oleh Asta Serta dari perkataan Asta yang berbunyi Tunggu brengsek aku tidak ingin melawanmu Kita bisa membicarakan hal ini Poin ke sembilan Setelah melihat kalau Asta tidak memiliki keinginan untuk bertarung melawan iblis yang ada di depannya Nah ataupun kemudian memerintahkan Asta untuk bertarung Tidak hanya itu Nahato juga sempat menjelaskan beberapa hal menarik Tentang ritual terlarang yang dia gunakan Hal menarik pertama Orang yang menjalani ritual terlarang diperbolehkan untuk menggunakan apapun untuk mengalahkan iblis Hal menarik kedua Ketika seseorang gagal mengalahkan iblis dalam ritual terlarang ini Maka tubuh dari orang tersebut akan diberikan kepada iblis yang dibanggil Hal menarik ketiga Ketika orang yang menjalani ritual terlarang berhasil di kalahkan oleh si iblis Maka orang tersebut akan berubah menjadi monster yang mengerikan Kemudian Tengkorak yang tertata rapi di tempat ritual Merupakan tengkorak para manusia yang sudah mengorbankan dirinya Atau terpaksa mengorbankan dirinya dalam ritual terlarang ini Karena itulah Nahato kemudian mengatakan Kalau dia akan menaruh tengkorak Asta di salah satu dinding tempat ritual Jika Asta kalah dari iblis dalam ritual terlarang ini Poin ke sepuluh Karena Asta melihat kalau Nahato terkesan tidak terganggu sama sekali Jika Asta kalah dan mati dalam ritual terlarang ini Asta pun kemudian berpikir kalau sebenarnya ada cara lain untuk melewati bagian pengorbanan pelayan Ya itulah dugaan Asta saat melihat ekspresi Nahato Lalu dari perkataan Nahato yang menjelaskan bahwa mereka hanya memiliki waktu 2 hari Dan bertanya apakah Asta mau melewatkan kesempatan untuk bisa bertambah kuat dalam 2 hari Sang autor seolah sedang memperkuat opini atau anggapan Asta Yang menyebutkan bahwa ada sebuah cara yang bisa digunakan untuk melewati bagian pengorbanan pelayan Tapi sepertinya cara tersebut membutuhkan waktu lebih dari 2 hari Poin ke sebelas Walau Nahato sudah memberikan penjelasan tentang Devil Binding Ritual Serta menjelaskan kalau Asta bisa mati jika dia kalah dalam ritual ini Asta tetap tidak mau melawan iblis anti sihir Dimana menurut penjelasan yang diberikan oleh Asta Dia tidak mau melawan karena dia dapat merasakan Ki yang dimiliki oleh iblis anti sihir Dan dari Ki yang dimiliki oleh si iblis Asta bisa mengetahui kalau si iblis tidak memiliki keinginan untuk membunuh Asta Dan karena hal inilah Asta kemudian menyimpulkan Kalau iblis anti sihir berbeda dari iblis yang lain Poin ke dua belas Karena kesimpulan yang diambil oleh Asta di poin ke sebelas Asta kemudian mengatakan sesuatu kepada si iblis Dengan terjemahan sementara Hanya karena kau seorang iblis itu tidak berarti kalau dirimu adalah orang jahat Nah saat mendengar perkataan Asta inilah Iblis anti sihir kemudian mengingat seorang perempuan Dimana perempuan tersebut terkesan memiliki ciri-ciri yang sama Seperti perempuan yang sebelumnya dianggap sebagai ibu Asta Lalu bila memang benar perempuan tersebut adalah ibu Asta Maka bisa dipastikan kalau iblis anti sihir sudah mengenal atau paling tidak pernah bertemu dengan ibu Asta Lalu bila ada yang bertanya dimanakah mereka berdua bertemu Maka kami akan menjawab kalau ada kemungkinan mereka bertemu di dunia manusia Dimana hal ini didasarkan dari dua hal menarik Pertama gambaran dari background yang ada di belakang perempuan tersebut Terlihat seperti berada di dunia manusia Kedua seperti yang sudah kami jelaskan di poin kedua Bahwa perkataan iblis anti sihir sudah mengisaratkan Kalau sebelumnya dia pernah pergi ke dunia manusia Lalu hubungan seperti apakah yang dimiliki oleh iblis anti sihir dengan perempuan misterius tersebut Mungkinkah mereka memiliki hubungan majikan dan pelayan Hubungan persahabatan Atau bahkan hubungan sepasang kekasih Menarik untuk kita nantikan Sekian dari kami and see ya